Di Instagram seramai 1,5 juta 1,5 juta Asya juga dikatakan Tentang artis jenis yang paling cantik Yo 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 Selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis alias free Alias gak bayar Gak bayar Asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini di Indorek TV Ya hari ini Aku akan reaction lagi salah satu video yang Mirim-mirim seperti video kemarin Kemarin itu aku pernah reaction 5 remaja terkaya dari Malaysia Masih kecil, masih remaja Sudah kaya-kaya ya Nah sekarang ini ada lagi videonya Yang judulnya 5 anak-anak terkaya di Malaysia Yang ramai orang tak tahu Wah ini sudah kanak-kanak Berarti umurnya di bawah belasan tahun Ini mungkin di bawah 10 tahun ya Kanak-kanak sudah menghasilkan uang sendiri Dan sudah kaya ya Bagus dari kecil sudah diajarkan untuk mencari uang sendiri ya Tetapi harus dijaga selalu sama orang tuanya Biar tidak menjadi eksploitasi anak ya Mungkin kalian juga banyak yang belum tahu siapa aja Kanak-kanak yang sudah menghasilkan uang di masa mudanya Dan inilah dia daftar 5-nya kanak-kanak terkaya di Malaysia ya Yuk kita lihat bersama-sama 5 kanak-kanak terkaya di Malaysia Anda sedang menonton top 5 Malaysia Nomor 5 Fatah Anas Fatah Anas atau adik Anas yang berusia Dua tahun pula viral dengan lagaknya Seperti kucing di dalam sangkar Lalu diusik oleh bapanya Membuatkan netizen gelihati Dengan telatah conan Mana kanak-kanak ini boleh mempunyai peminatnya Selain satu Kucing Satu jenis ketak Satu jenis ketak Satu jenis ketak Iaitu dimana IG story sahaja berharga 50 ringgit Namun kadar utuh harga 100 ringgit pula mencecah sehingga 200 ringgit Disamping itu walaupun baru berusia 2 tahun Seringkali kelihatan Sicili ini kerap menjadi tetamu undangan di beberapa program televisyen Seperti meletok dan motif viral Anas juga selalu menjaga letak bagi produk suplimen kanak-kanak Intri Wajahnya sering memilih hasil iklan Sama ada melalui account instagramnya sendiri Atau terkongsi yang ramai Nomor 4 Oke Dua tahun umurnya bro Satu jenis ketakutan Satu jenis ketakutan Satu jenis ketakutan Satu jenis ketakutan Dua tahun bro Bro dua tahun ngapain Pasti gak ngapa-ngapain ya Dua tahun Dua tahun sudah bisa menghasilkan doang sendiri Sekali posting di instagram dia Rp50 Gila ya Mantap Tentu Dua tahun sudah bisa seperti itu Gila Luar biasa Kita lanjut guna berumpat ya Aisyah Aisyah Dua tahun Atau nama sebenarnya Aisyah Dia dilahirkan Ibu bapak yang masih cantik Bapak yang ganteng Dua tahun yang masih cantik Oh Seterusnya Aisyah merupakan artis cilik Popular tanah air selain Dan ikut di instagram Seramai Satu Dua Satu Satu Kumpul lima Juta Aisyah juga dikatakan Data artis cilik paling cantik Artis Malaysia kini Ia adalah kerana Wajahnya Memahisi kecantikan Ibu dan bapaknya Selain itu Aisyah juga segera Menjadi model Dan telah dilantik Sebagai duta produk Mini Mie Yaitu Rakyat Produk mandian Organik Bayi dan kanan-kanan Nomor 7 Aisyah Mirip banget Dengan nama anak aku juga Aisyah ya Dan wajahnya pun cantik ya Mirip banget sama bapak ibu Yang ada paras-paras Arab-Arab gitu ya Timur Tengah ya Lima tahun umurnya Sudah bisa ngomong pasti ya Lima tahun umurnya itu Satu setengah juta Followernya di instagram Luar biasa Kalah semua kalian ya Kalian kalah semua Dengan anak umur lima tahun Dengan anak dua tahun ya Lima tahun kalian ngapain bro Pasti gak ngapa-ngapain ya Pasti main-main aja kerjaan lima tahun Dan dia sudah bisa ngasih Dengan bro Mungkin dia bisa beli rumah sendiri Dari uangnya sendiri Wah Biasa Aisyah gila Ada istilah Buah tidak akan jatuh Jauh dari pohonnya ya Seperti itulah mungkin ya Aisyah ya Yuk kita lanjut Ke nomor 3 Yusof Iskandar Yusof Iskandar Yang berumur 3 tahun 3 tahun Sebenarnya Yusof Iskandar bin Hairul Azrin Dia diahirkan pada tanggal 3 Jun Tahun 2016 Yusof merupakan Anak pertama Kepada artis Malaysia Yaitu Hairul Azrin Dan Hanis Oh artis Seterusnya Yusof Iskandar juga Seperti anak-anak Selebriti tempatan yang lain Si cilik comel ini Turut terkena Tempias dunia populariti Sehingga Pengikut di Instagram miliknya Kini mencecah 2.7 cita Selain itu Nariknya Yusof mempunyai Rancangan realiti sendiri Yang itu Hairul Hanis Jr Seterusnya Yusof juga dinobat Sebagai si cilik meletop Yang stylo dan comel Di anak-anak Di tahun 2017 Yusof juga Pernah menjadi duta Bagi produk susu Kanak-kanak Animal Essential Dan Isian Kami rancangan Enak ya Kalau anaknya artis itu ya Popularitas Langsung populer Langsung dikenal orang banyak ya Gak perlu Susah-susah kita bangun Dari awal Ke popularitian gitu ya Kalau Anak artis memang gitu bro Biasanya langsung terkenal Kalau comel sikit Masih terkenal Langsung banyak followernya Di IG Itu tadi 2,7 juta ya Kalau anak orang biasa Mungkin agak susah Merintis dari awal Dari bawah ya Menjadi terkenal Tetapi Itulah Rezekinya dia Rezekinya Yusof tadi Wah mantap 2,7 juta bro Baru beberapa tahun bro Gila Luar biasa Aku Pertanyaannya itu Duitnya kemana ya Duitnya Duit penghasilan dia tuh Ke bapaknya Atau disimpan bapaknya Untuk tabungan dia Di saat dia dewasa Tidak tahu gimana ya Dia kata aja Lara Alana Lara Alana Lara Alana Lara Alana Lara Alana Lara Alana binti Ahmad Alauddin Dia diakhirkan pada tanggal 20 Cokl juga ya Pasal string Pasal string Lara Alana Oh dia punya rancangan Oh kan Lara Lara Alana Lara Alana Lara Alana Malah Lara Alana Juga boleh dikatakan Antara anak Celebrity yang mempunyai Pengikut yang ramai Di dalam Instagram miliknya Berapa Mencecah 3,8 juta 3,8 juta Lara juga merupakan Duta kepada Yaakob Malaysia Johnson Johnson Dan Dutch Lady Nutriplan Lara juga Klamanya Terkenal unu Itu bro Di bawah label Jackal Bersama ibu bapanya Dan turun Mampu dikatakan Produk haruman Lara Alana Selain itu Lara juga Dinobat sebagai Personality media Social popular Di anugerah Bintang popular Wih kaya banget Lara ini Wih Lara ini bro 5 tahun Berapa tadi 2,7 juta ya 2,7 juta Di IG Dia punya Program sendiri Di televisi Dia sebagai Duta Berbagai Produk Produk terkenal Ladi ya Uang Kau luar biasa Tula Lara Tunggu Duitnya Sudah Nggak Kehitung Lagi Itu Ya sama Seperti Pertanyaan Sebelumnya Duitnya Kemana Disimpan Atau Dibakai Untuk Bapaknya Tapi Comel Banget Tadilah Raya Yuk kita Lihat Nomor Satunya Ada Siapa Nomor Satu Alisa Dezek Alisa Dezek Yang berumur 11 tahun Sebenarnya Aliana Alisa Dezek Dia dilahirkan Pada tanggal 21 April Tahua 2008 Alisa Merupakan Seorang Penyanyi Pemain Ukulele Dan juga Merupakan Seorang Pelatun Alisa Dezek Pernah 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 Astro Channel Pencul Dalam Rancangan Motiviral Dan Meja Bulat Sepatu Di Samping Bergelar Celebrity Cilik Pemain Ukulele Kini Alisa Menjadi Artis Di Bawah Naungan Syarikat E Studios Production Seterusnya Alisa Juga Pernah Viral Di Youtube Dengan Cover Video Lagu Berjudul Tak Tentuang Yang Mencatat Tontonan Sebanyak 32 Juta Namakan Hablu Bagaikan Langit Pula Mencatat Lebih Daripada 12 Juta Tontonan Dia Memulakan Channel Youtube Sejak November Tahun 2012 Dan Telah Mendebat Tontonan Sebanyak 155 Juta Menurut Social D Pendapatan Bulanannya Di Youtube Adalah Antara 4,000 Hingga 70,000 Ringgit Walaupun Alisa Baru Berusia 11 Tahun Beliau Telah Berada Dalam Pelbagai Rancangan Television Dan Mempunyai Youtube Channelnya Sendiri Yang Melebihi 1 Juta Subscriber Mantap Wajib Tekan Like Subscribe Dan Buta Itu dia Tadi Video Dari Top 5 Malaysia Terima Kasih Videonya Top 5 Malaysia Preaction Jadi Itu Dari Dasar 5 Anak Anak Yang Balik Kayaknya Di Malaysia Gila Ya Aku Kaget Aku Heron Lihat Followernya Mereka Di Instagram Baru 2 Tahun Ada Yang 1 M 5 Tahun Umurnya Ada Yang 2 7 M Gila Berjuta-juta Follower Di Instagram Bro Itu Duit Semua Loh Bro Dan Mereka Juga Punya Bisnis Punya Clothing Sendiri Punya Tancangan Sendiri Program Sendiri Dan Mereka Juga Duta-duta Produk-produk Iklan-iklam Yang terkenal Terkenal Jadi Pasti Banyak banget Duitnya Pertanyaannya Aku cuma Satu Uangnya Penghasilnya Masuk ke Dalam Account Bapaknya Dipakai Bapaknya Sama Ibunya Atau Disimpan Untuk Anaknya Menurut kalian Gimana Poin Tadi Bawah Uangnya Disimpan Oleh Bapaknya Atau Dipakai Untuk Bapaknya Untuk Kebutuhan Hari-hari Tetapi Kita Doakan Aja Untuk Semua Anak-anak Ini Agar Terus Sukses Agar Terus Bisa Berkaya Di Bidang Entertain Itu Aja Untuk Video Kali Ini Sampai Di Sampai Ketemu Lagi Di Terima Kasih Untuk Teman-teman Sudah Subscribe Sampai Channel Ini Dan Akhir Kata Peace Lama Indonesia Ciao